Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membuka hasil praktek okulasi yang dilakukan pada 26 November bulan kemarin dan hari ini tepat sebulan lebih ya saya ngambil sampelnya kemarin cuma dua ini yang belum diokulasi sebenarnya harusnya 20 hari udah bisa dibuka atau berhubung di kalau di tempat tinggi atau di tempat dingin itu 25 hari baru bisa dibuka iketannya berhubung ini kemarin telat ini hampir 32 hari pertama 10 hari kita cek kalau masih hijau kayak gini kemungkinan berhasil lalu 20 hari lagi kita cek lagi ini nggak berhasil hitam kemarin 10 hari masih hijau ternyata gagal ini yang tumbuh malah batang bawahnya tumbuh ini berhasil Insya Allah tapi belum keluar pertunas dan kemarin batang bawahnya ini kan enggak masalah karena udah telat jadi ini saya ganti boli agak beli besar biar muncul akar yang baru atau pertunas yang baru Oke sebelum dipotong kita kita steril dulu kita pakai alkohol untuk mensterilkan misau cara motongnya di atas sini dan miring ke pusat perangan dengan tunas tujuannya biar misalnya terhadap ketah ketah itu enggak masuk ke tunas ini tapi ngalir ke belakangnya karena ketah itu cukup berpengaruh untuk pertemuan tunas begitu kata instrutor dari kemarin kita potong disini sama benih apa plastiknya biar langsung terbuka kita potong dulu sini miring ya Bismillahirrahmanirrahim Hai piring kering kesini biar tujuannya kalau ada air atau ketah ngalirnya ke belakangnya mata tunas masih hijau kemungkinan berhasil tapi belum muncul tunasnya Oke kita tunggu aja beberapa hari kalau yang ini gagal ini ya karena ini tunas dibawahnya kita tunggu aja tapi ini Oh iya ini kemarin mata tunasnya berjenis simpontiana dari bank-bank mata tunas atau mata tempel balicistro langsung jadi valid dan bebas penyakit ya katanya dari balicistro tapi batang bawahnya ketuaan kemarin ini gagal kering saya bisa fokus ya ini kering yang muncul malah batang bawah tuh CC nya oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati